Untuk sementara ini, Keihaepers menjadi transfer termahal di musim panas 2020 dengan total biaya transfer 100 juta euro. Nah, berikut ini adalah update bursa transfer musim panas 2020 yang sudah resmi bagian kedua. Gabriel Magales resmi gabung Arsenal Arsenal berhasil menambah kekuatan baru di lini belakang. Pemain yang berhasil didatangkan yaitu Gabriel Magales, pemain berusia 23 tahun berkebangsaan Brazil. Arsenal mendatangkan Gabriel dari Lille dengan biaya transfer sekitar 30 juta euro. Pemain yang biasa berposisi di back tengah ini, musim kemarin bermain 34 kali bersama Lille dan berhasil mencetak 1 gol. Ivo Grabic resmi gabung Atletico Madrid Atletico Madrid telah resmi menambah amunisi di posisi penjaga gawang. Pemain baru yang berhasil didatangkan yaitu Ivo Grabic, keeper berkebangsaan Croatia berusia 24 tahun. Atletico berhasil mendatangkan Ivo dari NK Lokomotiva dengan biaya transfer 7 juta euro. Di musim kemarin, Ivo bermain 38 kali, dengan 37 kali kebobolan dan 11 kali clean sheet bersama NK Lokomotiva. Anthony Robinson resmi gabung Fulham Setelah promosi ke Premier League, Fulham mulai menyusun kekuatan untuk musim ini. Salah satu pemain yang sudah didatangkan Fulham yaitu Anthony Robinson. Pemain berusia 23 tahun yang berposisi di back kiri ini didatangkan Fulham dari Wigan Atletic dengan biaya transfer 2,1 juta euro. Di musim terakhir bersama Wigan, Anthony berhasil tampil 39 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 asis. Jose Holebas resmi gabung Olympiacos Setelah jarang mendapat menit bermain, Holebas kini hengkang ke Olympiacos. Pemain yang biasa berposisi di back sayap ini, pindah dari Watford ke Olympiacos dengan bebas biaya transfer. Di musim terakhir bersama Watford, pemain berusia 36 tahun ini tampil 15 kali. Johard resmi gabung Tottenham Mantan penjaga gawang Manchester City dan timnas Inggris, Johard telah resmi berseragam Tottenham musim depan. Pemain yang berusia 33 tahun ini berhasil didatangkan Tottenham dari Berli dengan bebas biaya transfer. Bersama Berli di musim kemarin, Johard hanya tampil 3 kali dan kebobolan sebanyak 7 gol. Nuri Sahin resmi gabung Antal Yaspor Setelah tidak menjadi pilihan utama di Wendabremen, akhirnya Nuri Sahin hengkang ke klub Turki Antal Yaspor. Pemain yang biasa beroperasi di lini tengah ini, pindah dari Wendabremen ke Antal Yaspor dengan bebas biaya transfer. Di musim kemarin, pemain berusia 31 tahun ini bermain sebanyak 17 kali dan berhasil mengoleksi 4 asis bersama Wendabremen. Renier resmi gabung Dortmund Setelah dibeli Real Madrid dari Flamingo dengan biaya 70 juta euro di tahun kemarin, akhirnya di musim ini pemain berusia 18 tahun ini dipinjamkan ke Dortmund selama satu musim. Pemain yang biasa berposisi sebagai gelandang serang dan gelandang sayap ini, di musim kemarin hanya bermain 3 kali dengan mencetak 2 gol dan 1 asis bersama Real Madrid Castilla di depisi 3 Spanyol. Aaron Ramsdell resmi gabung Civil United Mantan keeper timnas Inggris di Kelompok Usia, Ramsdell telah resmi memperkuat Civil United di musim depan. Keeper berusia 22 tahun ini berhasil didatangkan Civil dari Bournemouth dengan biaya transfer 20,5 juta euro. Di musim kemarin, Ramsdell bermain sebanyak 37 kali dengan kebobolan 62 gol dan mencatat 5 kali klinsit bersama Bournemouth. Valentino Lazaro resmi gabung Manceng Gelabah Setelah tahun kemarin dibeli Inter Milan dari Harta Berlin dengan biaya 22,4 juta euro, kini pemain yang berusia 24 tahun ini dipinjamkan Inter ke Manceng Gelabah selama satu musim. Pemain yang bisa berposisi sebagai gelandang sayap dan penyerang sayap ini di musim kemarin juga sempat dipinjamkan ke Newcastle United selama setengah musim. Di musim kemarin, Lazaro bermain 11 kali dengan mencetak 2 asis bersama Inter Milan, dan bermain 15 kali dengan mencetak 2 gol bersama Newcastle United. Ricardo Rodriguez resmi gabung Torino Pemain berkebangsaan Swiss, Ricardo Rodriguez telah resmi berseragam Torino di musim depan. Torino berhasil mendatangkan back sayap ini setelah mengeluarkan biaya transfer 3 juta euro ke AC Milan. Di musim kemarin, pemain berusia 27 tahun ini bermain 5 kali bersama AC Milan, kemudian dipinjamkan ke PSB Enhofen dan berhasil tampil 6 kali di sana. Rapinya gabung Olympiakos Mantan back Bayern München, rapinya telah resmi berseragam Olympiakos musim depan. Back sayap berusia 34 tahun ini didatangkan Olympiakos dari Flamengo dengan bebas biaya transfer. Di musim lalu, rapinya tampil 12 kali bersama Flamengo dan berhasil mencetak 1 asis. Jeff Henrik resmi gabung Newcastle United Pemain timnas Irlandia, Jeff Henrik sudah berhasil didatangkan Newcastle United dari Berlis. Pemain yang biasa beroperasi di lini tengah ini didatangkan Newcastle dari Berlis dengan bebas biaya transfer. Di musim terakhir bersama Berlis, Henrik bermain 27 kali dengan mencetak 3 gol dan 2 asis. Kay Havers gabung Chelsea Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Chelsea dan Leverkusen sepakat dengan biaya transfer sekitar 100 juta euro untuk kepindahan Kay Havers. Kabar tersebut juga sudah dikabarkan media besar Eropa seperti The Guardian dan Sky Sport. Selain itu, salah satu jurnalis terpercaya, Fabrizio Romano, juga sudah mengabarkan kepindahan pemain berusia 21 tahun itu ke Chelsea. Di musim kemarin, pemain yang biasa berposisi sebagai gelandang serang ini berhasil tampil 45 kali dengan mencetak 18 gol dan 9 asis bersama Leverkusen. Tiago Silva gabung Chelsea Setelah tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG, Beck Senior berusia 35 tahun ini akan menjadi bagian dari Chelsea di musim depan. Kabar ini juga sudah dikabarkan banyak media besar Eropa. Selain itu, Fabrizio Romano juga sudah mengabarkan kepindahan Silva ke Chelsea dengan bebas biaya transfer. Di musim terakhir bersama PSG, Silva tampil sebanyak 35 kali dengan berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis. Pedri gabung Barcelona Pemain timnas Spanyol U21, Pedri sudah berhasil didatangkan Barcelona dari Udelas Palmas dengan biaya transfer 5 juta euro. Pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang sayap dan gelandang serang ini tampil 37 kali dengan mencetak 4 gol dan 7 asis bersama Las Palmas di musim kemarin. Maxine Lacroix gabung Walsburg Pemain timnas Perancis U20 ini sudah berhasil didatangkan Walsburg dari Klub Liga 2 Perancis FC Sotsauks dengan biaya transfer 5 juta euro. Pemain yang berposisi di back tengah ini musim kemarin berhasil tampil 27 kali bersama FC Sotsauks. Bruno Pats gabung CSK Moskow CSK Moskow telah menambah amunisi di linea belakang. Pemain baru yang sudah berhasil didatangkan yaitu Bruno Pats, pemain timnas Brazil U23. Bruno didatangkan CSK Moskow dari internasional dengan biaya transfer 8 juta euro. Pemain yang berposisi di back tengah ini musim kemarin bermain 7 kali bersama internasional di semua kompetisi. Pedro resmi gabung AS Roma Pemain senior asal Sepanyol, Pedro telah resmi berseragam AS Roma di musim ini. AS Roma berhasil mendatangkan pemain berusia 33 tahun ini secara gratis setelah kontraknya habis bersama Chelsea di musim ini. Di musim terakhir bersama Chelsea, Pedro tampil 23 kali dengan mencetak 2 gol dan 1 asis. Rodrigo resmi gabung Let's United Tim promosi Premier League, Let's United berhasil mendatangkan Rodrigo dari Valencia dengan biaya transfer 30 juta euro. Pemain yang biasa berposisi di lini depan ini musim kemarin tampil 34 kali dengan mencetak 7 gol dan 11 asis bersama Valencia. Beto Gonçalpes gabung Sriwijaya FC Bomber Timnas Indonesia dan Madura United, Beto dikabarkan sudah sepakat akan memperkuat Sriwijaya FC di Liga 2 2020 sebagai status pemain pinjaman. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Direktur Madura United, Haruna Sumitro seperti yang dimuat radar Madura. Namun Beto hanya akan memperkuat Sriwijaya FC sampai selesai babak 8 besar Liga 2 atau putaran pertama Liga 1 2020. Nah itu dia sobat, transfer musim panas 2020 bagian kedua. Untuk bagian ketiganya akan diupdate beberapa hari lagi sobat.